Intro Oke guys, jangan lupa subscribe Like sama comment Terus kerja tapi di rumah Jadi semuanya sih kita Aku sih lebih sering kerja Di dalam rumah sih ya Karena memang jarang keluar-keluar Dan belum berada juga sih keluar-keluar gitu Iya, iya, benar Oke, yang penting enjoy gitu ya Melakukan kegiatannya ya Paula, ini kan tentunya Waktu hamil Kiano dan hamil di era pandemik Ini beda dong ya Jadi kan kalau sekarang kan berarti Merencanakan ingin memiliki punya anak Berarti kan 7,5 bulan yang lalu dong ya Kira-kira, betul Berarti kan sudah pandemi Nah, akhir-akhirnya boleh gak sedikit di-share Kenapa Paula yakin nih Bahwa oke, planningnya harus jalan Insya Allah memang diaminkan Allah Nah, boleh gak di-share di sini Supaya ibu-ibu muda yang mau hamil Juga punya keyakinan seperti dirimu Silahkan, Shay Sebenarnya apa ya Sebenarnya Kita gak berpikir bahwa pandemi ini bakal Langsung selama ini kan Pertama dan kedua Ya kita tetap positif aja sih Karena buktinya banyak juga kok Yang istilahnya Sebelum aku juga banyak yang hamil Pas lagi pandemi apa segala macem Gitu gak masalah Jadi memang harus dari kitanya sih Berpikir positif gitu Terus udah gitu Jangan terlalu banyak apa namanya Khawatir gitu Kadang-kadang kan kita khawatir Tapi belum tentu juga kejadian gitu Tapi ya Sama kita juga Mencegahnya dengan cara itu mbak Maksudnya kayak Kita juga harus berhati-hati ya Hati-hati bukan berarti parno ya Maksudnya kita menjaga semuanya Tapi tidak menjadi berlebihan Kalau parno kan kita jadi kayak Khawatir yang berlebihan gitu Cuman aku ada sih momen-momen kayak Sedikit lebih parno Pas Yang varian baru itu Yang delta itu yang masih Yang akhir-akhir ini gitu Cuman ya Kembali lagi gitu Maksudnya Itu sempat sih aku Lebih agak Strik gitu ya Maksudnya Tapi ya Mau gimana ya Suami juga Kerjaannya juga syuting di luar Apa segala macem Jadi memang Udah Buktinya kita hati-hati pun Juga bisa kena Karena dimana aja Yang penting kita sih positif Mengakuin protokol kesehatan Jadi kalau misalnya Suamiku pulang juga Istilahnya udah bersih semua Udah mandi gitu kan Karena kan kita punya Anak kecil Dan aku juga Lagi hamil Jadi yang lebih Menjaga gitu-gitunya sih Vitamin gitu Jadi harus positif aja sih Kalau enggak ya Betul-betul Nah ada bedanya enggak Waktu zaman hamil Keanu Sama yang sekarang Mungkin ada Perbedaan Sedikit dari Rasa Atau dari tadi ya Apa namanya Penjagaan Diri sendiri Gitu ada enggak Perbedaannya Bedanya Sekarang lebih capek Karena Mungkin Kalau dulu Waktu hamil Keanu Kan Apa namanya Aku Belum ada Anak lagi kan Jadi fokus Ke diri sendiri Gitu ya Sekarang Itu Karena aku juga Harus fokusnya Juga ke Keanu Terus Walaupun aku Ada suster ya Ada helper juga Yang bantuin Tapi tetap aja kan Istilahnya Lebih Capeknya tuh Lebih double aja Gitu loh Apalagi udah mulai Belen ke atas Enggak mulai Engap Apa segala macem Tapi Dan Keanu kan Sebenernya juga Enggak yang Apa namanya 100% Ke sus Kan Apa segala macem Jadi masih Jadi kayak Tidur-tidur siang Sama aku Tidur malam Sama aku Semua masih Aktifitas Masih sering Sama aku Jadi Lebih capek Kesitunya sih Tapi menyenangkan sih Iya Bayangin sih Fokusnya kan Harus ke Keanu juga Harus ke ini juga Tapi memang Karena Aktif jalan kan Satu tahunan gitu Jadi memang mungkin Jarak Enggak pendek Itu kan Jadi pas Keanu Juga lagi aktif-aktifnya Punya hamil Gitu Betul Tapi aku Apreciate banget sih Artinya dirimu Gimana caranya Tetap bisa megang Keanu Walaupun ada helper Ada suster Karena kan Bonding itu kan Gak bisa tergantikan Dengan yang lain Jadi Mudah-mudahan Manfaatnya banyak juga Buat Keanu Gitu ya Nah ini Mungkin juga ada yang penasaran Gimana caranya Dirimu juga Memberikan Masukan Apa Memberikan Apa ya Kayak semacam Planning Atau Dialog ke Keanu Bahwa ini akan punya Ade lagi gitu Mungkin ada yang penasaran Boleh sih Mungkin ada yang Kebetulan mau punya Adik lagi gitu kan Jadi supaya Misalnya gak cemburu Gitu Jadimu apa yang kamu lakuin Sebenarnya Mungkin dia tuh Belum terlalu tahu ya Karena kan Dia kan masih Satu tahun Sepuluh bulan Sekarang itu Sekarang itu satu tahun Sembilan bulan lah Pokoknya dia tuh Mungkin belum terlalu Ngeh Tapi Pasti feeling ada lah ya Feeling gitu kan Cuman Aku selalu Ngasih tahu ke Keanu Gitu Kalau Keanu Misalnya Lagi rewel Atau lagi gimana Keanu Mama capek nih Kasian nih Adiknya gini Jadi aku tuh Ngasih tahu Kalau Mama lagi ada adik nih Gitu kan Terus aku juga Ngajarin Kis-kis adiknya nih Diajak ngobrol Ntar dielusur Sayang adiknya Jadi Dia udah mulai ngikut-ngikutin Gitu sih Cuman Memang mungkin Belum terlalu ngeh Belum terlalu ngeh Cuman feeling sih Dia suka Megang-megang perut Disuruh sayang Disayang Ngerti sih Kayak gitu-gitunya Cuman Ternyata-ternyata Dikasih tahu gitu aja sih Mbak Jadi memang dibiasain Untuk Diperkenalkan Bahwa akan ada adik Gitu ya Dan memang tadi ya Mulai ada Ikut megang Gitu ya Dan sebagainya Itu memang betul banget Lolos Lolos Jadi Secara teori Lolos Karena betul banget Melibatkan kakak Supaya nanti Nggak kaget lagi Buah ada adik kan Gitu Jadi Udah terbiasalah Gitu kan Paula Nah inilah yang Menjadi kenapa sih Adanya sesi ini Gitu ya Kan ini miris banget ya Kalau dibaca di koran Gitu ya Di era pandemi ini Ibu Hamid itu Banyak sekali terkena covid Dan yang sedihnya itu Kematian meningkat Gitu loh Jadi ini baru-baru ini aja Bayi lahir Satu bulan Ya kan Banyak berkunjungan Banyak datang Karena Mengcongres gitu ya Tapi ternyata Akhirnya mungkin Kena dan akhirnya Tidak tertolong gitu Nah ini kan miris gitu ya Dan aku sih Sempat ya Dapat support Dari WA Group Bahwa Aduh Bagus banget nih Sesi ini Karena Gimana ya Para ibu muda tuh Dilematis gitu Akhirnya karena jadi takut Dan kemudian Tapi pengen gitu Jadi kan dilematis banget Nah Boleh nggak berbagi Tekad kamu nih Tekad bahwa Pasti dong Ini kan tantangannya berat Dan ada tadi dong Kekhawatiran Tapi Membangun tekad kuat Gitu Menjalani bahwa Oke aku bisa insyaallah Bismillah gitu kan ya Nah itu gimana Ngebangun tekad itu dulu Jadi dari Dari dalam hatimu Gimana Ya memang Emang Nggak Nggak gampang sih Mbak ngerti banget Itu sih Apalagi Makanya tadi aku kan sempat bilang Pas Apa namanya Yang Virus yang mutas Yang virus delta itu kan Juga lumayan Itu ya Membahayakan itu kan Dan aku tuh juga Sering dapet Kabar juga Gitu kan Dari Dokter Objinku Terus dokter Nyagiano Dokter anak Gitu Dia bilang Banyak yang lewat Atau segala macem Ibu hamil Gitu Dan Gimana ya Disitu sih aku ada rasa Kayak lebih khawatir Pasti ya Cuman kan balik lagi Support kayak Suami aku yang mungkin Bukannya dia Santai atau gimana ya Mungkin Ya itulah harus balance kan Mungkin kalau akunya Pas lagi panik Dianya yang lebih kayak Udahlah Gitu kan Maksudnya Lalu mikir yang kayak gitu Kesitu-situ Gitu Karena Memang bener Karena kalau kita Kita nyapok Pikirannya panik Atau negatif itu Pasti kita akan Ngedrag Ngedragging ke bawah Gitu kan Apa Energinya juga Pasilo Terus kitanya juga Jadi mungkin Imunnya jadi gak bagus Gitu Jadi lebih kayak Ya udah Kita boleh waspada Tapi Jangan terlalu parno Gitu loh Gitu Berarti dukungan suami Membangun TK tuh Penting banget dong ya Iya Sebenernya lebih ke balance aja Kadang-kadang memang Mungkin suami juga perlu Diingetin Jangan terlalu Lost banget juga Gitu kan Tapi Kitanya juga Maksudnya Jangan terlalu khawatir banget Kayak gitu Dan juga kemarin Juga udah pernah kena kan Covid kan Tapi alhamdulillah kan Hei Nah Tanpa gejala sama sekali Waktu itu Jadi Kemarin juga aku masih ngetes Juga masih ada Antibodynya Apa segala macem Jadi makanya Pas Kan selalu konsultasi itu Sama dokter Aku segala macem Dia bilang Ya semoga Antibodynya bertahan Sampai nanti lahiran Ya gitu Pokoknya kita Pokoknya harus Positif aja Berdoa terus aja lah Gitu Karena Harus Dipasrahin ya Kita kan Buktinya Istilahnya udah menjaga Udah apa Aku bisa kena Kemarin Walaupun cuma OTG Apa segala macem Jadi memang kita Virus ini gak keliatan Mbak gitu Mau kita jaga Seperti apa Kalau ini udah kayak lotre aja Semua orang pasti bakal kena Gitu loh Kayak flu Kan Bahkan malah sekarang Malah menggembirakan Karena bisa divaksin Di bulu hamil ya Mungkin waktu dirimu Masih Belum Belum sure ya Aku belum Belum Karena Belum Belum Karena aku masih ada Antibody yang kemarin Bekas Sama Aku juga bikinnya Bentar lagi Lahiran kan Gitu kan Jadi Setelah lahiran Jadi kalau Kalau Pasti punya amunisi Amunisi Kalau ada Kalau ada virus datang Bisa Bisa langsung Di ini ya Tapi kalau untuk Yang ibu hamil Yang memang Saat ini Belum pernah covid Belum ada amunisinya Belum ada Antibodynya Sebenarnya bisa Vaksin juga Kan aman sekarang ya Nah Ini waktunya Nggak lama Soalnya ya Jadi Aduh Pengen banget Yang ditanyain Cuman mungkin gini Apa sih yang membuatmu Menjaga Menjaga Supaya Tetap sehat Tetap bugar Mungkin ada tips Dari makanan Dari Olahraga Atau yoga Atau yang dilakukan Atau mungkin Melakukan hobi apa Yang positif juga Mungkin boleh nggak di-share Paula Di kesempatan Saat ini Iya Jadi aku Biasa aku pilates Yoga Gitu kan Sebelum PPKM Cuman pas udah PPKM Gini Udah pasti Nggak ya kan Nggak ketemu Banyak orang Paling aku Kardio sendiri Treadmill Gitu Cuman Lebih ke ini sih Minum vitamin Vitamin pun juga Nggak berlebihan juga sih Mbak Selalu Apa Dari dokter aja Yang pas aja gitu Sebenernya lebih ke Happy aja sih Mungkin ya Kayak Berusaha untuk Berpikir positif Dan Happy aja sih Gitu Karena kalau Balik lagi Kalau kitanya happy Kan pasti kita Nggak akan punya Pikiran yang Aneh-aneh Ya kan Atau terlalu Katir yang berlebihan Jadi kita Kita harus Membahagiakan diri Sendiri sih Mencari Banyak Kita sendiri Gitu loh Ya Mencari Bukan Kayak misalnya Apa Misalnya kayak Yaudah sekarang Walaupun capek Gitu ya Hamil Ngurusin Keanu juga Tapi Seneng gitu kan Ngurusin anak Maksudnya Kita handle sendiri Anak kita Seperti apa Segala macem Jadi tuh ya Kayak gitu-gitu sih Buat aku sih Happy ya Terus kerja juga Walaupun Nggak 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 kebanyakan ya Karena emang aku udah Mulai ngos-ngosan Mulai kecapean Jadi Ya sebenernya Lebih ke balance Itu aja sih Mbak gitu Iya Jadi memang Berarti menerima peran Dengan ikhlas dong ya Iya Kalau kita Nggak ada peran Dengan ikhlas Tentunya jadinya Complain Nggak ngeluh Gitu ya Dan itu Menurun imun Tentunya kan Iya itu pasti Kitanya juga Auranya juga Pasti nggak enak kan Dan negatif Bawaannya Jadi khawatir Anxiety Itu kan Nggak bagus juga kan Kayak gitu Jadi ya kita Tidak untuk Positif aja gitu Mbak Dalam apapun Aku setuju banget sih Karena memang Kalau namanya hamil Kan hormon juga Lagi nggak seimbang Gitu ya Sehingga kalau kita Memang tidak menerima Menerima ini Sebagai cobaan Gitu ya Apa Tantangan gitu Kan Atau tadi ya Memang ini sebenarnya Hubungan kita sama Tuhan Ini adalah ibadah kita Kan Itu tentunya Jadinya jalanannya berat Gitu ya Nah Kalau secara spiritual Gimana Untuk menguatkan Diri kita Bahwa tadi Untuk menguatkan lagi Secara hubungan kita Sama Tuhan Apa yang Diri melakukannya Ya paling berdoa aja sih Sholat Berdoa Gitu kan Karena kan balik lagi Kan pasti kan Apa namanya Kita nggak bisa Kontrolkan ini semua Gitu kan Kayak Virus Penyakit Apapun itu Gitu Jadi ya Balik lagi Kita ya Minta ke Allah Untuk Supaya bisa dijaga Sampai Lahirannya lancar Semuanya Gitu kan Maksudnya Tanpa ada kendala Anaknya sehat Ibu juga sehat Jadi ya Pokoknya Harus Diimbangin dengan Berdoa juga sih Mbak Karena kalau nggak Kita bisa Stress Apalagi kondisi Gini Gitu kan Nggak bisa kemana-mana Nggak bisa ngapa-ngapain Tapi ya Kita berusaha untuk Menikmati aja sih Gitu Karena Dampaknya kan Nggak cuman Ke orang Kaya aja Segala Strata Kita tuh Kena dampaknya Semua Jadi ya Kita berusaha Bersyukur Bersyukur Apa yang kita Punya sekarang Dan Positif Walaupun Nggak gampang Pasti ya Maksudnya Adalah Makanya tadi aku bilang Ada momen-momen Aku kayak Berita tuh Ibu hamil Banyak yang meninggal Gini-gini Covid Pastikan kita Otomatis Otomatis Kita khawatir Apa segala macem Tapi ya Pintar-pintar Kita harus cepat-cepat Ngedistract Oh iya Nggak boleh Kayak gitu Terus kita harus Positif Kita harus kasih Energi positif Supaya kita juga Positif Supaya kita imunnya Juga nggak Nggak drop Apa segala macem Jadi kita harus Pintar-pintar Bersa Kayak gitu sih Setuju sih Jadi sebenarnya Membaca berita itu Boleh Tapi menstriksi berita Yang 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 cukupnya Ya kan pada porsinya Dan dibangin kan Berita-berita yang Positif lainnya Jangan terpaku Kepada berita yang Memang itu fakta Cuma akhirnya kan jadinya Apa Mencuri anxiety ya Kalau berlebihan Dan akhirnya kita Bukannya mengantisipasi Malah Meracuni pikiran kita Secara negatif Gitu kan Oke Ini lima menit terakhir nih Paola Karena waktunya Memang kepep banget ya Paola Pernah nggak Ngerasain sesuatu Yang membuat kamu drop Gitu ya Ini mungkin juga dialami Sama ibu-ibu yang Lagi mengandung gitu ya Terus gimana sih Ngebangkitin moodnya gitu Karena kan namanya juga tadi ya Ibu Ibu hamil Apalagi ada anak Harus ngurus suami Kerjaan juga banyak Kemudian juga Mual juga Ada ketakutan juga Nah gimana Tips praktismu Yang paling Menurutmu efektif Yang mungkin nanti bisa Diikuti Para ibu-ibu muda Sekarang ini Silahkan saya Aku sih Terus terang Di kehamilan Kedua ini tuh Aku lebih bisa Mengontrol Semuanya kali ya Jadi Kalau dibilang Memang hormon Ibu hamil gak balance Apa segala macem Itu udah pasti ya Mbak ya Cuman gak tau kenapa Di Di kehamilan aku Yang kedua ini Aku tuh lebih bisa Mengontrol Itu semua gitu loh Mungkin karena Kehamilan pertama Aku tuh udah Istilahnya Istilahnya Aku Lebih shock sih Di hamil pertama tuh Lebih Hormonalnya Lebih parah banget Lebih sering Mangis Padahal gak tau Apa yang ditangisi Misalnya Sensitive Gitu kan Sensitive Apa segala macem Dan mungkin lagi juga Waktu itu juga Nikah juga baru kan Baru berapa bulan Terus hamil Apa segala macem Kita juga penyesuaian Jadi sebenernya Di kehamilan pertama tuh Aku udah banyak belajar Sih disitu Gitu loh Nah Dan kedua ini Jadi aku lebih kayak Apa ya Lebih kayak santai Dan gak dibikin Kayak apa ya Kalau dibilang aku Manja banget Minta Apa Misalnya Kepengen apa Ngidam Apa segala macem Yang aneh-aneh Enggak juga Jadi lebih kayak Di kehamilan kedua ini Aku lebih bisa Memilah-milah Lebih Tau hormon Misalnya ini Tau sensitif Hamil Tapi aku lebih bisa Rasional untuk Ya udah Maksudnya Kalau emang sedih Atau lagi sensitif Ya gak lama-lama Gak lama-lama Gak harus minta Ngedistract Itu lah Jadi lebih bisa Gak tahu Lebih bisa Kontrol aja Aku di kehamilan Yang kedua ini Gitu Jadi Alhamdulillah Bisa Ngedistract Itu ya Pasti masalah Tuh ada aja Atau Sensitive Tuh pasti ada aja Tapi gak tau Kenapa Di kehamilan Yang kedua ini Yang kayak gitu-gitu Aku udah bukan Masalah lagi Lebih kayak Kecapek Ini aja Physically Gitu kan Karena kan Lagi hamil Anaknya juga Lagi aktif Apa segala macam Lebih ke fisik aja Sebenernya Jadi sebenernya Juga dirimu Melakukan pengendalian diri Kontrol diri Jadi bahwa memang Walaupun sedih Tapi ada Dibatesin Gitu ya Walaupun lagi Apa namanya Ngedrop Juga Bisa ada Ngedistract Jadi pengendalian Atau kontrol diri Tadi yang utama ya Yang bisa membuatmu Sampai Apa Bertahan Dengan sehat Saat ini Gitu ya Dan tetap positif Tadi Paula Jadi Duh thank you banget nih Bagus banget sharingnya Ya Allah Mudah-mudahan Kau sehat selalu ya Aku boleh buat kesimpulan sedikit ya Berarti Di ujung Sesi ini Hasil bincang Saya bersama Pak Paula Ini sangat menarik Karena Dari Pengalaman yang lalu Juga bisa membuahkan Satu ilmu baru Di Ilmu yang bermanfaat Di Kehamilan saat ini Dan Tentunya Tips yang diberikan Adalah juga sangat bermanfaat Yang pertama adalah Menerima peran Dengan ikhlas ya Memahami diri Tahu nih bahwa memang sensitif Sebagai ibu Hormonnya Apa Lagi hamil Hormon juga naik turun Tapi tetap ada kontrol diri Supaya Tidak berlama-lama Tidak Apa Tidak hanyut gitu ya Kedalam suatu Situasi yang lebih Sensitif lagi Yang ketiga juga Dukungan suami Untuk ngebalance Ya kan Kalau kita lagi sedih Suami Bantuin Kalau kita lagi cemas Suami juga Apa namanya Ngejagain Gitu kali ya Pikirannya Gitu ya Dan yang ketiga juga Mengakukan hobi Yang menyenangkan Yang enjoy Membuat kita juga Lebih serang Ada yoga Ada pilates Tadi juga Apa ya Paula hobinya ya Mungkin Gak Iya Pak Nonton 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 Gitu ya Jangan hobi Anak Anak Gitu Jadi hobi penting lah ya Untuk membuat kita Menjadi lebih positif lagi Dan yang terakhir Jangan lupa Mungkin makanan bergizi Juga harus ya Paula ya Makanan bergizi Tadi vitamin-vitamin Mungkin secukupnya juga Dan jangan lupa Konsultasi kepada dokter Karena kalau Dokter itu kan Menjadi salah satu sumber Yang sangat penting Buat kita memahami informasi Dan seleksi berita Jangan sampai Kita terkumpung Dengan berita negatif Walaupun itu penting Untuk mengantisipasi Tapi tetap Jangan lebih Apa Men seleksi berita Juga menurut saya Jauh lebih penting Seperti itu Paula ada tambahannya Buat penutup Enggak tadi udah Terima kasih Atau Bagus banget Aku juga banyak belajar lah Dari Mbak Sani Jadi Iya Aku mah gak gimana Nunggu cucu malah Paula Iya Kita harus Harus apa ya Harus bisa Menyesuaikan Karena pandemi ini Kita harus Kadang-kadang Kita takut pasti Tapi kita harus Bisa make a peace Harus bisa berdamai Dengan situasi Kayak gitu Karena ya Kita gak ada pilihan lagi Gimana gitu kan Jadi ya Harus positif lah gitu Iya betul Betul Dan tadi ya kali ya Tambahannya Meningkatkan juga Kekuatan Ikatan dengan Tuhan kali ya Tadi ya Membuat kita Lebih Lebih tenang Lebih peaceful Betul Karena Mau kayak gimana pun Juga Pasti ya Itu karena Aku bilang Ini udah kayak Lotre aja Tinggal siapa yang Dapat giliran Gitu Iya Dan mungkin terakhir Kalau misalnya nanti Sampai ngelahirin Kalau memang kita Belum berkenan Ada yang dikunjungi Kita bisa Asetik untuk Say no Kali ya Karena kan Perhatian tuh kan Bisa dari bentuk Macem-macem Gak hanya harus dateng Ngelametin Yang ada Bawa covid Gitu kan Jadi Mungkin kan Kalau orang Indonesia Suka gak enakan Kalau Aku mau ke rumah Lumi gitu Oh yaudah Padahal Sebenernya kita gak tau Dia bawa apa Ke rumah Itu sih Kalau penyakit Yang bahaya Tapi harusnya Kayaknya sekarang Karena covid Sudah 2 tahun Orang harusnya Lebih Ini ya Mungkin Kalau yang Masih single Gitu Mungkin punya pikiran Gitu kali ya Gak tau Atau apa Gimana Kalau yang udah Punya anak Atau apa Kan pasti Kita lebih aware Kan Oh datengin Ibu hamil Atau mau datengin Orang melahir Kan Kalau kita Yang udah Pernah punya Anak Kan Lebih aware Gitu Harus gimana Jadi Jangan gak enakan Say no Ya bukan apa-apa Demi keselamatan Kita semua Gitu Oke Thank you so much Ini hanya Allah Yang bisa memberikan Barokahmu Semoga Kamu sehat-sehat ya Bisa melahirin dengan Baik Sehat Anak Ya Dan ibunya Oke sayang Terima kasih teman-teman semuanya Dadah Sampai ketemu semuanya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye selamat menikmati